Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang gadis korban broken home bernama Bella Dimana akdirinya harus menyucul sang ayah ke wilayah Fork Setelah ibunya menemukan dambaan hati baru Semula hal ini terasa berat untuk Bella Karena dirinya terbiasa bergaul bersama muda mudi hits di kota Namun sekarang harus hidup di sebuah wilayah yang jauh dari keramaian Untung saja Bella mempunyai ayah yang baik Dimana pria bernama Charlie ini masih menyimpan barang-barang di masa kecil Demi menjaga sebuah kenangan di antara mereka Bahkan atas kedatangan Bella Charlie pun memberikan sebuah mobil off-road Yang ia beli secara langsung dari sahabat baiknya yang bernama Billy Dan siapa sangka pada momen itu membuatnya bertemu dengan Jacob Teman masa kecilnya dulu yang sekarang sudah gondrong Seiring berjalannya waktu, Bella juga memutuskan untuk memasuki sebuah universitas Karena ia sangat yakin bahwa menimba ilmu sampai ke negeri Cina adalah keputusan yang sangat amat baik Dengan kepribadiannya yang aktif, humble, dan mudah mengenal Bella sangat mudah mendapatkan teman-teman baru di sana Dan bahkan kecantikannya juga lumayan membantu dirinya Berada Tapsi di lingkungan barunya Hingga ketika mereka tengah beristirahat bersama Tiba-tiba perhatian Bella teralih Dengan terlihatnya manusia-manusia super glowing Yang putih-pucet kayak susu Yang berjalan tak jauh darinya Teman baru Bella yang bernama Jessica pun memberitahu bahwa mereka merupakan keluarga dari dokter Colin Keluarga pucat yang selalu bertingkah aneh Hingga tiba-tiba muncullah Edward Bujang tampan dari keluarga Colin Yang mulai membuatnya tertarik Rasa ingin tahu Bella terhadap Edward begitu besar Bahkan tanpa sengaja mereka duduk di kelas dan bangku yang sama Namun siapa sangka Edward malah bertingkah aneh seperti tak nyaman berada di samping Bella Yang padahal saat ini Bella sudah dapat penampilan terbaiknya Sebagai wanita yang tak pernah dianggap sebelah mata Tentu saja hal itu membuat Bella semakin penasaran Dan bahkan ia juga selalu berusaha meminta penjelasan terhadap Edward Atas apa yang salah darinya Namun sejak pertemuan itu Tiba-tiba Edward tentah menghilang kemana Setelah sekian lama memendam rasa penasaran yang ia rasakan Edward kembali menampakkan diri dan juga begitu ramah terhadapnya Bella tentu merasa senang dan nyaman akan perhatian yang diberikan Bahkan mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama Hingga tanpa sengaja Ia mulai menyadari ada keanehan pada mata Edward Yang dapat berubah warna dengan cepat Namun pria itu pergi begitu saja tanpa memberikan penjelasan sedikitpun untuknya Bella pun tak ambil pusing akan hal itu Dan bersiap-siap pulang Mengistirahatkan badan yang mulai lelah menjalani kehidupan Namun tiba-tiba ada sebuah mobil oleng melaju cepat ke arahnya Dan Edward datang dengan sangat cepat untuk menyelamatkannya Dan tentu saja hal itu membuatnya sadar bahwa Edward bukanlah pria biasa Lagi-lagi Bella dibuat penasaran dengan pria tampan penuh tekergi ini Bahkan Edward juga selalu menghindar ketika Bella berusaha mencari tahu apa yang tengah disembunyikan dalam dirinya Meskipun begitu Edward juga menyimpan ketertarikan yang sama dan diam-diam terus mengawasinya Bella yang menyadari hal itu pun memberanikan diri mendekati Edward untuk mengajaknya liburan bersama teman-temannya Berharap dapat menggali lebih dalam tentang kehidupan Edward yang selama ini membuatnya penasaran Namun ketika Bella memberitahu pantai lapus yang akan menjadi destinasi wisata mereka Tiba-tiba Edward menolak dan tak mau pergi ke sana Bella yang tak mau ambil pusing dengan semua teka-teki ini pun benar-benar pergi bersama semua sahabat baiknya Hingga siapa sangka Jacob yang tak sengaja melihat mulai datang mendekat bersama kedua temannya Dan hal yang paling mengejutkan ketika Jessica membicarakan Edward Ternyata Jacob dan teman-teman seperti telah mengenalnya sejak lama Bella yang merasa penasaran akan hal itu pun segera meminta Jacob untuk memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi What happened ayah naon? Hingga pria itu menceritakan bahwa Edward merupakan keluarga Kulen Dan keluarga Kulen tidak akan mungkin pergi ke pantai lapus Karena apa? Lapus merupakan wilayah dari suku Kuiluit keturunan Serigala Dan keluarga Kulen adalah keturunan para musuh Musuh apa tuh? Bella bertanya-tanya Dahulu kala kepala suku tanpa sengaja melihat keberadaan keluarga Kulen yang memasuki wilayahnya Dan menyadari bahwa mereka adalah makhluk yang berbeda dari makhluk lain Maksudnya apa bang? Nanti kita tonton ya Sejak saat itu suku Kuilut membuat sebuah perjanjian Dimana keluarga Kulen tak boleh memasuki wilayah suku Kuilut Dan identitas mereka akan tetap terjaga sebagai gantinya Kenapa Jacob tahu sebanyak ini? Karena ternyata Jacob merupakan salah satu keturunan suku Kuilut Atau keturunan Serigala Meskipun begitu, Jacob memintanya untuk tetap tenang Karena semua hanya cerita di masa lalu Yang tanpa mereka sadari ada beberapa manusia sejenis Edward yang tengah memburu bangsanya Dan dengan informasi yang Jacob berikan Bella mulai mencari tahu sejarah lengkap suku Kuilut Dan bahkan juga menyempatkan diri untuk membeli sebuah buku untuk memecahkan semua pertanyaan ini Hingga siapa sangka ketika Bella beranjak pergi Tiba-tiba segerombolan pemuda sabun people datang mendekat Berniat untuk pelecehkannya Dan tiba-tiba Tak mau Bella cemas Edward pun segera mengajaknya pergi menjauh dan tak sengaja Ia juga mengatakan bahwa pria-pria yang berniat menyerang mempunyai pikiran sangat kotor Yang tentu saja membuat Bella semakin bingung Bella yang sudah tak tahan lagi Menyimpan semua rasa penasaran ini pun mengajak Edward singgah di sebuah kedai Dan benar-benar memintanya untuk jujur atas semua hal yang tengah disembunyikan darinya Dengan itu Edward mulai memberitahu bahwa sebenarnya dirinya mempunyai indera kelapa Yang dapat dia gunakan untuk membaca semua pikiran orang yang ia temui Namun semua itu tidak berlaku terhadap Bella Bella pun terus meminta Edward untuk melanjutkan perkataannya Namun pria itu menolak dan mengajaknya untuk bergegas pulang Hingga di tengah perjalanan tanpa sengaja Bella menyentuh tangan Edward yang benar-benar terasa dingin sedingin hatimu Anjay Yang tentu saja membuat Bella bertanya-tanya akan hal itu Wai, wai, kenapa tanganmu dingin? Ah, aku gak mau, ah, iya Namun sebelum sumber lanjut, perhatian mereka teralih ketika melihat sebuah pembunuhan yang terjadi Bella pun meminta Edward untuk singgah mengingat ayahnya yang tengah bertugas Edward yang juga melihat keberadaan dokter Kulon pun tak keberatan akan hal itu Hingga ketika melihat jasa di sana, tiba-tiba Bella kembali teringat dengan semua kejanggalan yang ia temukan terhadap Edward Seketika ia mulai membuka buku petunjuk dan terus menjelajah bah Google untuk mencari sebuah fakta Hingga akhirnya Bella mengetahui banyak hal tentang Kulon atau kaum dingin Bella yang tak mau membuang-buang waktu lagi pun bergegas datang menemui Edward Dan menuntunnya ke sebuah hutan untuk memberitahu apa yang telah ia ketahui Dari kekuatan, kecepatan, keabadian, dan mata batin yang dimiliki Ia sadar bahwa Edward adalah seorang vampire Namun meskipun begitu Bella tidak merasa takut sedikit pun Karena ia sangat yakin bahwa Edward tak akan menyakitinya Hingga tiba-tiba Edward mulai mengajaknya pergi ke puncak-puncak gunung Bergerak dengan cepat dan sangat lincah untuk memperlihatkan bagaimana tubuhnya jika terkena sinar matahari Yang siapa sangka hal itu malah membuat Bella semakin kagum Makin basah Dalam keistimewaan yang Edward miliki Tentu Edward merasa heran akan hal itu Di saat semua orang takut akan jati dirinya mengapa Bella terlihat begitu tenang dan begitu senang Bahkan Edward juga memberitahu bahwa dirinya sangat bernapsu Untuk menyeruput darah segar dari tubuh Bella seperti pemuda Madesu yang tengah sakau Yang padahal ia sudah dilatih keras untuk tidak memakan darah manusia Bella pun tak terlihat cemas sedikit pun mendengar hal itu Karena ia sangat yakin bahwa Edward tak akan menyakitinya Hingga secara perlahan Ia mulai sadar bahwa semua ini adalah pertanda bahwa mereka saling menyimpan rasa Dan Dan tahukah kalian Sejak keterbukaan itu Mereka menjadi semakin dekat Yang tentu saja membuat semua siswa-siswi tadika merasa heran Karena siswa baru sekelas Bella dapat menaklukkan hati Edward si kulkas Dua pintu dingin banget Tak hanya itu Edward juga membawanya pulang menemui anggota keluarganya Memang momen ini begitu canggung Mengingat darah manusia merupakan santapan terlezat Seperti nasi padang di siang hari ketika bulan puasa datang Namun meskipun begitu Dr. Kulan dan lainnya tetap berlaku sopan Agar Bella tetap merasa nyaman Bahkan Edward juga membawa Bella pergi ke kamar Dimana sebenarnya momen ini menjadi momen penting Paling krusial Untuk muda-mudi masa kini Namun Edward si laki-laki gentleman Tak mau menodainya sebelum halal Dan memutuskan untuk membawanya berkelana Menikmati indahnya dunia Jika difikir-pikir Pacaran sama vampir not bad ya guys ya Kalau sama manusia Mana mungkin akan mengalami perjalanan seidak ini Kalau sama aku bisa sih Anjay Seiring berjalannya waktu Bella pun mulai memberitahu ibunya Bahwa ia mulai menyaman tinggal di Forbes Wilayah kecil sunyi ini Hingga tiba-tiba Edward datang mendekat Dan tahukah kalian apa yang akan mereka lakukan Haa bulan puasa pikiran gak boleh kotor bro Edward hanya ingin menikmati kenyamanan ini Dan janganlah cepat berlalu Ayo Bahkan di pagi harinya Bella juga memberanikan diri Untuk memperkenalkan Edward Dan juga memberitahu bahwa mereka akan pergi Bersama Charlie merasa cemas karena ia tahu Bahwa keluarga Kulen merupakan keluarga yang aneh Namun demi kesenangan Bella Ia tetap mencoba sabar Dan mengizinkan mereka untuk pergi Bersama Benar saja Edward pun mengajak pergi Ke sebuah lapangan besar jauh Di dalam hutan Dimana keluarga Kulen akan meregangkan otot bersama Dan lihatlah Vampir baseballnya full speed cu Mantap jiwa Hingga tiba-tiba ketegangan terjadi Karena vampir yang lain datang mengaguh kesenangan mereka bersama Tentu keluarga Kulen merasa cemas akan keselamatan Bella Dan vampir gondrong itu mulai mendekat memperkenalkan diri sebagai Lauren Dan dua rekannya Yang bernama Victoria dan juga James disana Lauren memberitahu bahwa tak ada niat buruk atas kedatangannya Karena dirinya hanya ingin menikmati kesenangan bersama Mereka pun begitu lega mendengar hal itu Hingga tiba-tiba angin berhembus dan James mulai menyadari bahwa ada cemilan ringan diantara mereka Karena meskipun ketegangan sempat terhenti Ia tahu pasti bahwa James merupakan seorang vampir pemburu mematikan Dan tak akan berhenti sebelum mendapatkan mangsanya Dengan itu Edward pun berniat mengajak Bella pergi meninggalkan Frogs Untuk mencari tempat berlindung Namun Bella tak mau pergi sebelum menyampaikan salam perpisahan terhadap Charlie Karena dirinya tak mau membuat ayahnya cemas akan keadaannya Edward sempat menolak karena ini sangatlah berbahaya Namun Bella menegaskan bahwa dirinya akan menyempatkan diri untuk pulang sebelum benar-benar pergi Benar saja Setibanya disana Bella langsung memberitahu Charlie Bahwa dirinya akan pergi dalam waktu yang lama Dan tentu saja membuatnya sangat amat bingung Namun tetap saja Bella tak mau memberi penjelasan karena ia tak mau membuat ayahnya cemas Hingga setibanya di kediaman keluarga Kulan Lauren datang untuk memberitahu Seberapa kuat James dan juga betapa berbahayanya Victoria Tentu mereka menerima baik informasi yang diberikan Dan bergegas menyusun rencana secara matang Untuk menyembunyikan keberadaan Bella Rosalia merasa ini sebuah tindakan yang gila Melindungi manusia dari kaumnya sendiri Namun Kulan menegaskan bahwa Bella telah bersama Edward Yang otomatis menjadi bagian keluarga mereka Maka dari itu mereka benar-benar memulai bergerakan Dimana Edward, Rosalia, dan Kulan pergi menarik perhatian James Sedangkan Jasper dan Alice akan membawa Bella pergi menjauh dari tempat ini Sehingga tiba-tiba Bella mendapat sebuah panggilan yang ternyata James sudah berada di kediaman ibunya Bella pun sangat khawatir dan terus memohon kepada James Agar tidak menyakiti ibunya Untuk itu James pun meminta Bella datang menemui di sebuah gedung Tanpa membawa Edward dan lainnya Jika tak ingin hal buruk terjadi Untuk itu Bella benar-benar pasrah datang menemui James Memastikan keadaan ibunya tetap baik-baik saja Gabri abar-abar keci kejam itu mulai mempermainkan Bella disana Untuk saja Edward segera datang untuk menyelamatkan Bella Sehingga pertarungan tak dapat dihindarkan lagi Cullen dan lainnya yang telah tiba disanapun meminta Edward sandak Dan segera mengurusi Bella yang terus berteriak kesanggitan Sementara Alice dan lainnya lah yang akan menghabisi James disana Hingga tanpa sengaja Cullen menyadari bahwa Bella telah tergigit Untuk itu mau tak mau Edward harus segera mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya Singkat cerita Keadaan Bella pun berangsur membaik Dan bahkan mereka telah bersiap untuk menghadiri sebuah pesta yang akan berlangsung Siapa sangka dalam momen itu Jacob diam-diam datang menemui Bella Dan memintanya untuk segera menyudahi hubungan terlarang mereka Edward yang menyadari hal itu pun segera mendekat dan mengajak Bella pergi Hingga tiba-tiba ia mengatakan bahwa sebenarnya dirinya menyesal dengan kesembuhan ini Karena ia merasa akan lebih baik jika dirinya menjadi vampir Edward pun memintanya untuk sadar karena itu adalah sebuah perkataan yang salah Dan tanpa mereka sadari ternyata Victoria mengawasi mereka disana Sementara itu Bella juga merasa risau Karena hari ini merupakan ulang tahunnya yang ke-18 Dan hal itu membuatnya merasa sudah seperti lansia 18 tahun co, aku yang 25 tahun aja biasa lo Edward pun terheran-heran mendengar hal itu Karena bagi vampir, 18 tahun hanyalah seumur jagung Dan masih mempunyai masa depan yang sangat amat panjang Hingga tiba-tiba Jacob datang memecah perbincangan mereka Untuk memberi ucapan kepada Bella disana Memang hal ini terlihat cukup wajar layaknya seorang teman Namun Edward merasa sangat resah Karena ia juga sadar bahwa Jacob menyimpan perasaan terhadapnya Tak mau terpakuakan hal itu Bella pun mengajaknya bergegas mengikuti kelas yang tengah berlangsung Dimana teater yang mereka saksikan membuat Edward teringat Ketika Bella sempat tergigit jam saat itu Seketika Edward pun menceritakan sebuah kisah Fulturi, ras vampir terkuat di bumi Yang selalu memberikan sanksi tegas terhadap para vampir Yang berani membunuh secara terang-terangan Karena menurut klan Fulturi Kerahasiaan didetintas adalah harga mati bagi vampir Bahkan menurut informasi yang saya dengar Mereka juga tak boleh menikah dan mempunyai keturunan Karena dianggap menghina keabadian Hingga setelah selesai dengan perbincangan mereka Mereka tiba-tiba Bella dikejutkan dengan perayaan yang telah keluarga Cullen siapkan Tentu Bella merasa sangat tersanjung dengan kehangatan yang mereka siapkan Namun tanpa sengaja Tangan Bella tergores dan membuat Jarvan mengeluarkan jati dirinya Dengan kejadian itu Bella mengungkapkan bahwa mungkin saja dirinya akan lebih tenang Jika menjadi vampir dan mereka juga dapat hidup bersama Namun Edward menolak hal itu karena merubah jiwa Bella Bukanlah sebuah jalan keluar melainkan tragedi besar Edward pun menegaskan bahwa dirinya akan tetap mencintai Bella walau apapun yang terjadi Namun jawaban itu tak membuat Bella terlalu puas Sehingga meminta sebuah kecupan manis sebagai akhir dari pertemuan mereka kali ini Bella benar-benar merasa sedih atas hubungannya dengan Edward Namun meskipun begitu ia juga harus mulai berusaha beradaptasi dengan kehidupannya Tiba-tiba Edward datang dan mengajaknya masuk jauh ke dalam hutan Dimana kedatangan pria itu ternyata untuk berpamitan karena dirinya harus pergi Dengan alasan bahwa keberadaan mereka terhendus Yang padahal Edward melakukan hal itu karena tak mau melihat Bella tersakiti dan bertindak bodoh Bella pun kembali memohon agar Edward bersedia merubahnya menjadi vampir dan menjalani keabadian bersamanya Namun tetap saja Edward menolak dan bergegas menghilang di kegelapan meninggalkan tempat tersebut Bella benar-benar merasa sedih dan terus memanggil Edward berharap pria itu kembali menemuinya Hingga larut malam mulai datang Charlie dan para folk tentu merasa cemas dengan segera memulai pencarian atas menghilangnya Bella Hingga tiba-tiba seorang manusia klan serigala bernama Sam datang dengan membawanya yang sudah terkulai lemas tak berdaya disana Oktober, November, Desember terus berlalu Dengan kesedihan Bella atas menghilangnya Edward dan keluarga Kulan Hidupnya benar-benar hancur, sepi tak berpenghuni Dan bahkan ia juga sampai lupa bagaimana nikmatnya tidur tanpa membeburu Charlie yang menyadari hal itu pun meminta Bella untuk kembali tinggal bersama ibunya Dan mulai mencari sahabat baru untuk merubah kehidupannya yang menyedihkan ini Namun tetap saja Bella menolak dan lebih memilih untuk tinggal Karena hanya di tempat inilah dirinya dapat mengenang keindahan-keindahan yang pernah ia dapatkan Hingga di malam harinya ketika Bella pergi menikmati malam bersama Jessica Tiba-tiba ia melihat segerombolan pemuda Madesu yang sempat mengusiknya dulu Seketika Bella kembali teringat dengan Edward dan berniat untuk mendekat berharap Edward Tiba-tiba datang dan membantunya seperti saat itu Bayangan-bayangan Edward terus tergambar dan selalu meminta Bella untuk pergi Karena hal ini sebuah kegilaan yang sangat berbahaya Namun tetap saja Bella terus melangkahkan kakinya untuk mendekati pria tersebut Untung saja Bella segera sadar dan kembali menemui Jessica di sana Namun sejak kejadian itu nampaknya Bella mempunyai rencana baru Dimana dirinya datang menemui Jacob dengan membawa dua buah motor sebagai bahan kesibukan mereka Karena Bella saat ini berpikir jika dunia percintaan membuatnya hancur Mungkin saja dunia heret dan persebian dapat memulihkan keadaan mereka Seiring berjalannya waktu Tiba-tiba Jacob entah menghilang kemana Dan Bella yang mulai nyaman dengan keberadaannya tentu merasa sangat cemas Maka itu ia pun naikkan datang ke kediaman Jacob untuk memperjelas semuanya Hingga betapa terkejutnya Bella ketika melihat penampilan Jacob yang telah berubah drastik saat ini Jacob pun tak basa-basi lagi dan menyuruhnya untuk segera pergi Karena ia benar-benar tak mau menjalin hubungan dengan seorang wanita yang belum dapat melupakan masalahnya Bella pun benar-benar merasa bersalah mendengar hal itu Dan berharap Jacob bersedia kembali memperbaiki hubungan mereka Namun pria itu sudah benar-benar sakit dan memintanya untuk segera pergi karena juga ada beberapa temannya yang telah menunggu disana Bella pun tak tahu harus berbuat apa lagi Sehingga dirinya pergi jauh ke dalam hutan berharap Edward kembali datang Namun siapa sangka Lauren muncul dari rimbunya rumput tetangga Dan kini datang atas perintah Victoria untuk membalas kematian James Karena ia tahu bahwa Bella tak lagi berada di bawah perlindungan keluarga Cullen Dan ketika Bella sudah mulai pasrah Tiba-tiba sosok serigala besar dan kawan-kawan datang menyerang Lauren Sehingga membuat pria itu langsung melarikan diri Seiring berjalannya waktu Bella yang belum menyadari perwujudan asli Jacob pun datang berkunjung untuk memperbaiki hubungan mereka Pada saat itu tanpa sengaja Bella melihat kelompok Sam datang mendekat Sehingga ia bergegas pergi membuat perhitungan karena menganggap kelompok inilah yang telah membuat Jacob berubah Salah satu rekan Sam pun terlihat sangat menyepelekan apa yang Bella sampaikan Hingga wanita in the hot kita mulai naik pitam dan memberinya pelajaran disana Siapa sangka hal itu benar-benar memancing amarah Dan seketika pria itu langsung berubah menjadi serigala buas untuk menyerang Jacob yang menyadari hal itu pun segera mendekat dan Bella yang menyadari Jacob merupakan manusia serigala Benar-benar merasa frustasi Dan bergegas pergi ke tepi jurang untuk mengakhiri semua keanehan ini Karena seperti yang kita tahu bahwa dua pria yang Bella sukai bukanlah sosok yang tepat untuknya Kenapa harus monster gitu gak ada yang lain kah Maka dari itu Bella benar-benar nekat terjun dan terus terombak namping di gulung ombak Hingga ketika dirinya mulai tak sadarkan diri tiba-tiba sebuah tangan meraihnya yang ternyata Jacob yang merasa cemas akan keadaan Bella pun segera berusaha menyadarkannya Dan mengajaknya bergegas pergi ke tempat yang lebih amat Bahkan Jacob juga meminta Bella sadar agar merasakan kehangatan Hingga setibanya disana Jacob menyadari keberadaan vampir di sekitar mereka Dan meminta Bella untuk tetap berada di sisinya Bella sempat terkejut namun seketika ia beranjak pergi ketika melihat mobil keluarga coolant yang terparkir Jacob sempat mengingatkan Bella untuk tetap tinggal Karena jika terjadi sesuatu ia tak dapat membantu karena wilayah ini berada di luar wilayah kekuasaannya Bella pun tak memperdulikan hal itu dan terus bergegas pergi Hingga siapa sangka ia melihat keberadaan Alice disana Alice pun menjelaskan bahwa maksud kedatangannya hanya untuk memastikan Bella masih hidup Karena dirinya sempat melihat bayangan Bella yang terjun dari tebing yang curam Di tengah perbincangan mereka Alice tak sengaja mencium bau tak sedap yang tentu saja membuatnya merasa heran Bella pun menjelaskan bahwa mungkin saja bau di tubuhnya saat ini merupakan bau Jacob Si manusia serigala yang telah membantunya keluar dari kematian Alice yang mendengar hal itu menegaskan bahwa manusia serigala tidak baik dijadikan teman dan mengajaknya untuk segera pergi Jacob pun benar-benar tersinggung sehingga terjadi sedikit perdebatan di antara mereka Namun Alice tak mau terjadi keributan dan memutuskan untuk memberi sedikit waktu agar mereka berbincang sebelum benar-benar membawanya pergi Jacob yang merasa khawatir dengan keselamatan Bella pun terus berusaha meyakinkannya untuk tetap tinggal Dan Kesempatan itu terbuang sia-sia ketika telepon berdering dan Jacob yang mengangkat telepon secara spontan mengatakan bahwa Bella telah mati Tentu Bella merasa heran dirinya masih sehat seger waras siap dua ronde dibelang mati Namun tetap saja Jacob tak mau memberitahu siapa yang baru saja meneleponnya Hingga Alice pun datang mendekat dan memberitahu Bella bahwa mereka harus segera pergi ke Volterra Karena Edward akan menyerahkan hidupnya kepada Fulturi setelah merasa hidupnya tak berguna lagi Di sisi lain, kini Edward benar-benar datang menyerahkan hidupnya Namun Arrow selaku pemimpin Fulturi menolak hal itu karena merasa kehebatan Edward sangat berguna untuk mereka Mendengar hal itu, Edward pun berniat untuk membuka identitasnya di hadapan seluruh umat manusia Dimana saat ini juga sangat kebetulan bertepatan dengan pawai hari pengusiran para vampir Alice yang mendapat firasat itu pun terus bergegas Dan setibanya di sana ia langsung meminta Bella pergi menemui Edward untuk menggagalkan niat buruknya tersebut Benar saja, dengan tergesa-gesa Bella membelah kerumunan umat manusia full sorban merah Karena selain memperingati hari pengusiran vampir, mungkin mereka juga The Red Devil fans fanatic Manchester United Waduh, waduh, waduh Hingga setelah perjuangan yang begitu melelahkan Akhirnya Bella berhasil melihat keberadaan Edward Edward pun sangat senang setelah mengetahui bahwa Bella masih hidup Namun kesenangan tak bertahan lama ketika para centeng Fulturi memanggil mereka untuk menemui Arrow Tentu Alice langsung mendekat dan menegaskan bahwa dirinya akan segera pergi Namun Jane melarang hal itu dan meminta mereka untuk menuruti perintah jika tak mau hal buruk terjadi Setibanya di sana, Arrow sangat senang melihat Bella yang begitu segar Dan meminta tangan Bella untuk mencoba membaca pikirannya Namun sepertinya, kekuatan pria itu juga tidak merespon apapun terhadap Bella Sehingga ia meminta Jane, si pemilik mata batin tatapan ilusi untuk mengatasinya dengan rasa sakit Edward pun sempat berusaha menghalanginya Namun semua itu sia-sia karena kekuatan Jane terlalu kuat untuk dihadapi Hingga hal mengejutkan pun terjadi Ketika Jane akan mempengaruhi Bella, kekuatan kembali tak berfungsi Seketika Arrow sadar bahwa manusia yang berada di hadapannya sangat luar biasa Dan berniat untuk merubahnya menjadi vampir Karena secara tidak langsung Bella juga telah mengetahui terlalu jauh sisi gelap dunia ini Edward pun tak tinggal diam dan terus berusaha melawan Sehingga pertarungan tak dapat dihindarkan lagi Melihat Edward yang tak bisa berbuat apa-apa lagi Bella memutuskan bahwa dirinya bersedia menuruti perintah Arrow Namun ketika Arrow mulai mendekat, Alice segera memberitahu bahwa dalam penglihatannya Dirinya sendirilah yang akan merubah Bella menjadi vampir Tak percaya akan hal itu, Arrow pun langsung membaca pikiran Alice untuk memastikan perkataannya Bayangan pun benar-benar tergambar Dan siapa sangka hal itu juga membuat Arrow sadar bahwa tiga makhluk yang berada di hadapannya bukanlah makhluk biasa Sehingga ia memberi kesempatan dan langsung menyuruh mereka untuk segera pergi Hingga ketika Edward mengajak Bella pergi, tiba-tiba Jacob menghadang untuk membawa Bella pergi bersamanya Seketika Jacob mengingatkan perjanjian di mana jika vampir membunuh satu manusia maka kejatan senjata akan berakhir Namun Bella segera menentang hal itu karena kemauannya sendiri Bahkan Bella juga menegaskan bahwa mau sekuat dan sekeras apapun perjuangan Jacob cinta kasihnya hanya untuk Edward Jacob pun benar-benar marah mendengar hal itu dan langsung merubah wujud untuk menyerang Edward Namun Bella terus memohon agar pertarungan ini tidak benar-benar terjadi Hingga membuat Jacob mengalah pergi dengan rasa sakit yang ia rasakan saat ini Bahkan Bella yang sudah tak mau berpusing-pusing Ria lagi kembali meminta Edward untuk merubahnya dengan cepat Hingga pria itu mulai setuju dan mengajukan sebuah permintaan Di mana Bella harus menikah dan hidup semati dengannya suatu saat nanti Terima kasih telah menonton!